Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu-ibu dan Bapak sekalian Menapaki jalan sunnah adalah kebahagiaan Kemuliaan Imam Malik berkata Sunnah itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh Siapa yang naik Ia akan selamat Amalam yanju Amalam yarkab lam yanju Dan siapa yang tidak mau naik Siapa yang tidak mau naik Maka ia tidak akan selamat Menapaki jejak sunnah Adalah satu-satunya jalan menuju surga Karena jalan menuju surga Tidak mungkin dari selain Rasul S.A.W Jalan menuju surga Hanyalah yang dipancangkan Oleh Allah melalui Rasulullah S.A.W Menapaki jalan sunnah Adalah kehidupan hati Adalah kehidupan hati Karena tidak mungkin hati itu akan hidup Kecuali dengan melalui Wahyu-wahyu Allah Rabu'l-Izzati wal-Jalalah Sedangkan yang mendapatkan wahyu Hanyalah Rasulullah S.A.W Maka siapa yang mencari Makanan hati selain sunnah Hakikatnya ia mencari penyakit hati Karena kesembuhan hati Hanya ada pada wahyu Allah Rabu'l-Izzati wal-Jalalah Berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W Menapaki jalan sunnah Adalah merupakan jalan kebenaran Yang telah Rasulullah S.A.W Panjangkan untuk umatnya Siapa yang mencari jalan selain ini Ia tidak akan mendapatkan kebenaran tersebut Rasulullah S.A.W Bersabda Taraktu fikum al-amrain Ma intamasaktum bihima lantadillu Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara Selama kalian berpegang terus Kepada dua perkara ini Kalian tidak akan tersesat Kata Rasulullah Apa itu? Yaitu kitabullah wa sunnati Kitabullah dan sunnahku Menapaki jalan sunnah Keamanan dari kita Untuk kita dari kekafiran Karena Allah sudah menjamin Orang yang sunantiasa mempelajari Al-Quran dan sunnah Ia tidak akan kafir Allah berpikirkan Allah berpikirkan dalam surat Ali Imran Ayat 101 Bagaimana kalian akan kafir? Bagaimana kalian akan kafir? Kata Allah Kata Ibu kata Ibu Kasir Kalian terus menerus Kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah Dan pada kalian ada Rasulnya Rasulullah sudah meninggal Beliau meninggalkan sunnahnya Disini Allah menjamin Selama kita terus mengkaji Al-Quran Dan mengkaji sunnah Nabi SAW Senantiasa kita berpegang kepada sunnah Rasul SAW Maka di saat itu kita tidak akan kafir Kita akan jauh dari kekafiran Berarti orang yang tidak mau berpegang kepada sunnah Menyelisih sunnah Ia dekat kepada kekafiran Aduhubillah Masya Allah Menapaki jalan sunnah saudaraku sekalian Adalah merupakan pokok yang paling kokoh Di saat terjadi perselesihan Karena siapapun orang yang menyatakan dirinya beriman Dia wajib kunduk dan patung kepada Rasulullah SAW Allah berpiman dalam surat An-Nisa ayat 65 Mereka tidak beriman Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad Sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselesihkan Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka Rasa berat untuk menerima keputusanmu Dan mereka taslim Menerima dengan sebenar-benar penerimaan Di sini Allah bersumpah Ibu-ibu dan bapak sekalian Bahwa keimanan seseorang Tidak akan lurus sampai terpenuhi Tiga syarat Syarat yang pertama Menjadikan Rasulullah Sebagai hakim kita Dalam perkara yang kita perselesihkan Syarat yang kedua Tidak merasa berat Untuk menerima keputusan Rasulullah SAW Kita terima dengan hati yang ridho Kita terima dengan hati yang penuh kepatuhan Yang ketiga Taslim Betul-betul taslim menerima Dengan sebenar-benar penerimaan Dengan sebenar-benar ketundukan dan kepatuhan Kepada Rasulullah SAW Maka saudaraku sekalian Siapa yang tidak ridho Rasulullah sebagai hakim Buat hidupnya Sungguh ia telah merugi Dengan serugi-ruginya Saudaraku Kita lebih ridho Dengan Rasulullah Daripada siapapun juga Karena beliau Rasul Yang paling sayang kepada umatnya Utusan Allah Yang langsung mendapatkan Bimbingan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal Menapaki jalan sunnah Bapak dan ibu-ibu sekalian Menyelamatkan kita Dari berbagai macam Petaka-petaka di dunia dan akhirat Karena semua malah petaka di dunia Akibat daripada menyelesai Perintah Rasul SAW Coba dengarkan ayat ini Ancaman bagi setiap orang yang menyelesai Perintah Rasul SAW Di mana Allah Ta'ala berfirman Falihadarilladzina yukhalikuna an amrih Dalam perata lahzab Hendaklah orang-orang yang menyelesai Perintah Rasul Waspada Antusibam fitna Antusibam fitna Untuk ditimpa fitna Atau yusibam adabun alim Atau ditimpa adab yang pedih Disini Allah mengancam Setiap orang yang menyelesai Perintah Rasul Dengan dua ancaman Silahkan anda pilih Dan dua-duanya pahit Allah Ma'atakan Falihadarilladzina yukhalikuna an amrih Hendaklah waspada Orang-orang yang menyelesai Perintah Rasul Antusibam fitnatun Untuk ditimpa fitna Atau yusibahum adabun alim Atau ditimpa adab yang penting Bayangkan Allah hanya memberikan Dua pilihan saja Silahkan anda pilih Wahai orang-orang yang menyelesai Sunnah Rasul Silahkan anda pilih Terkena fitna Atau ditimpa adab yang Pedih Apa yang dimaksud dengan fitna Imam Ahmad bin Hanbal berkata Atadru namal fitna Kata Imam Ahmad Taukah kamu Apa yang dimaksud dengan fitna Dalam ayat itu Hiasyirk Hiasyirikan Seseorang senantiasa Menyelesai perintah Rasul Maka Allah Jadikan hatinya Condong kepada Kesyirikan Kasibah Ya akhul Islam Maka dengan menapaki Jalan sunnah Kita selamat dari fitna Dengan menapaki Jalan sunnah Kita pun selamat Teriadab yang pedih Di dunia dan akhirat Ya akhul Islam Saudara-saudara Maka ya akhul Islam Tidak ada jalan lain Selain mengikuti sunnah Rasulullah Namun Bapak Bagaimana caranya Supaya kita bisa Mengikuti sunnah Rasul Menapaki jalan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini yang harus kita Pahami betul Karena tidak setiap orang Mampu untuk menapaki Jalan sunnah Ya Saya yakin Kalau Semua kita Kalau diajak kepada Sunnah Hadis Al-Quran Hadis Semua sepakat kita Tapi untuk betul-betul Tunduk kepada sunnah Ini berat sekali Allah Ta'ala berfirman Laqadakana lakum Fi rasulillahi Uswatun Hasan Limankana Yarjullaha Walyaumal akhir Wadhakarallaha Kathira Sungguh Telah ada pada diri Rasulullah Suri tauladan yang baik Tapi Pertanyaannya Rasulullah itu Suri tauladan yang baik Namun Apakah setiap manusia Bahkan setiap muslim Mampu menjadikan Rasulullah Sebagai suri tauladan Jawab Tidak Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam ayat itu apa Limankana Yarjullaha Walyaumal akhir Wadhakarallaha Kathira Laqadakana lakum Fi rasulillahi Uswatun Hassanah Sungguh telah ada pada diri Rasulullah S.W. Suri tauladan yang baik Liman Buat siapa Limankana Yarjullaha Walyaumal akhir Wadhakarallaha Kathira Bagi orang yang menginginkan Allah Kehidupan akhirat Dan banyak berdikir Kepada Allah S.W.T Inilah tiga sifat Orang yang mampu Menjadikan Rasulullah Sebagai suri tauladan Yang pertama Yang pertama tadi apa Jarjullaha Menginginkan Allah Maksudnya Menginginkan Keriduan Allah S.W.T Dia ingin diridui oleh Allah S.W.T Dia selalu mencari Keriduan Allah S.W.T Yang kedua Menginginkan kehidupan Akhirat Berarti Pak Orang yang menginginkan Dunia Dan dunia itu Paling besar di hatinya Sulit sekali Menjadikan Rasulullah Sebagai suri tauladan Sulit sekali Bagi para pecinta dunia Untuk tunduk Dan patuh Kepada Allah Dan Rasulullah Sulit sekali Bagi para pengagung Dunia Yang ada di hatinya Adalah dunia Untuk betul-betul Samikna Wa afana Kenapa Karena Terkadang Perintah Dan larangan Rasulullah Itu seringkali Tidak menguntungkan Dunia Kita dihadapkan Pada larangan Larangan Rasul Ada larangan Makan riba Makan Larangan Berbagai macam Larangan Dalam Perbisnisan Berupa goror Penipuan Dan yang lainnya Kita diperintahkan oleh Rasul Dengan berbagai macam Perintah Bagi orang Yang mengharapkan Dunia Yang dia pikirkan Apakah perintah Rasul Menguntungkan Dunia dia Atau tidak Kalau menguntungkan Dunia Dia ambil Kalau tidak Menguntungkan Dunianya Dia tinggalkan Sehingga Akhirnya Yang menjadi penuntun Dia bukan Sunnah Rasul Tapi hakikatnya Hawa Hawa Oleh karena Itulah Bapak Sekalian Hanya orang-orang Yang menginginkan Allah Dan kehidupan Akhirat Saja Yang ada Di hatinya Adalah Yang terbesar Keriduan Allah Ridu Allah Bagi dia Segala Galanya Tak peduli Manusia Mau marah Sama dia Dia tidak peduli Yang penting Allah Ridu Kepada saya Maka orang Seperti ini InsyaAllah Orang yang Paling kuat Berpegang Kepada Sunnah Rasul Saudara-saudaraku Ibu-ibu Dan bapak Sekalian Iya Jadi Untuk Mengikuti Sunnah Rasul Butuh Kekuatan Dan persiapan Kalau anda Berkata Saya ingin hijrah Hijrah kemana? Kepada Sunnah MasyaAllah Alhamdulillah Namun Pertanyaan berikutnya Adalah Siapkah anda? Apa yang harus disiapkan? Keimanan anda Untuk senantiasa Samikna Wa'akakna Untuk senantiasa Mengikuti Perintah Rasul Dan menjauhi Larangan-larangan Rasul Salawatullahi Alayhi Wasalamuh Siapkah anda itu? Terkadang Orang-orang yang ingin Berhijrah Namun Di hatinya Masih mengharapkan Dunia yang Begitu besar Disitulah Menjadi sebuah Batu Yang sangat Membuat Ia berat Sekali Menapaki jalan Sunnah Rasul Saudara-saudaraku Sekalian Ibu-ibu Dan bapak Sekalian Jadi Menapaki jalan Sunnah Rasul Butuh persiapan Keimanan Kekuatan Keinginan Yang kuat Untuk senantiasa Mengikuti Jajak Sunnah Rasul Yang kedua Kita butuh Kejujuran Buat saya Memang benar-benar Jujur Dari hati saya Saya ingin Sunnah Rasul Saya ingin Mengapaki jajak Rasul Saya ingin Bertemu dengan Rasul Saya ingin Bersama Rasul Selama-selam Dalam surganya Saya ingin itu Iya Di zaman dahulu Ibu-ibu Ada seorang Sahabat Masuk Islam dia Setelah dia masuk Islam Tak berapa lama Kemudian Datanglah ke Rasul Rasulullah S.A.W. Ghanimah Lalu Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengirimkan Sebagian Ghanimah Itu kepada orang Tersebut Yang baru masuk Islam Ketika Ghanimah Itu telah sampai Kepada orang tersebut Orang ini berkata Mahadihi Apa ini Kata Kutusan yang Membawanya Ini dari Rasulullah Untuk kamu Kata orang itu Wallahi Ma'iyah Aratu Demi Allah Bukan ini Yang aku inginkan Akhirnya Dia datang Ke Rasulullah S.A.W. Membawa Pemberian tersebut Sambil berkata Ya Rasulullah Apa ini Ya Rasulullah Atau Rasulullah Itu untukmu Terima saja Apa kata Sahabat ini Wah ya Rasulullah Aku masuk Islam Bukan untuk ini Ya Rasulullah Lalu untuk apa Ya Kata sahabat ini Aku Masuk Islam Agar ada Panah yang Menancap Di kerongkonganku Dan aku pun Mati syahid Itu keinginanku Ya Rasulullah Aku Ingin mati syahid Aku Ingin masuk Surga Apa kata Rasulullah In tasdukillah Yasdukka Jika kamu Jujur kepada Allah Allah akan Jujur kepada kamu Jika kamu Jujur kepada Allah Allah akan Jujur kepada kamu Tak lama Kemudian Dikumandangkanlah Peperangan Maka orang ini Begitu semangatnya Mengikuti peperangan Setelah selesai Peperangan Ternyata Rasulullah Kehilangan orang ini Dicari-cari Mayatnya Ternyata dia Sudah meninggal Dalam keadaan Panah telah menancap Di sini Di kerongkongannya Apa kata Rasulullah Sadaqallah Fasadaqah Dia memang Betul-betul Jujur kepada Allah Allah pun Jujur kepadanya Masya Allah Artinya Kalau memang kita Benar-benar Jujur Dan dari hati kita Yang paling dalam Saya ingin menapaki Sejak sunnah Rasulullah Allah akan Jujur kepada kita Allah akan Mudahkan Allah berikan Kekuatan kepada kita Untuk senantiasa Menapaki Jejak sunnah Rasul Salawatullahi Alayhi wassalamu Untuk kejujuran Ya ahli Kita jujur Menapaki Dan mengikuti Rasulullah Salawatullahi Salawatullahi Alayhi wassalamu Karena tak mudah Tak mudah Ada seorang laki-laki Datang ke Rasulullah Dan berkata Ya Rasulullah Sungguh Aku mencintai Ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Sungguh Kamu mencintaiku Betul Ya Rasulullah Sungguh Kamu mencintaiku Benar Ya Rasulullah Sungguh Kamu mencintaiku Benar Ya Rasulullah Orang ini merasa heran Kok Rasulullah Bertanya Seperti itu Apa kata Rasulullah Kepada sahabat ini Sesungguhnya Kepakiran Itu sangat cepat Menghampiri Orang yang mencintaiku Lebih cepat Daripada Banjir yang Menghampiri Artinya Kamu siap Enggak Kalau kamu Mengikuti Mencintaiku Kamu siap Tidak dengan itu Dengan ujian-ujian Pasti semua Akan diuji Pak Bu Kita akan Diuji oleh Allah Sejauh mana Kesetiaan kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jangan kita Menyangka Saya ingin Hijrah Saya beriman kepada Allah Mengikuti Rasul Setelah itu Allah biarkan Tanpa diuji Tidak mungkin Baca surat Al-Ankabut Allah berkhiman Alif Lam Ahasiban nasu Ayyutraku Ayyakulu Amanna Wahum La yuftanun Wa la qadafatanna Alladzina Min qablihim Fala ya'lamanna Alladzina Sadaqu Wala ya'lamanna Al-Kadhibin Apakah manusia Mengira Akan dibiarkan Berkata Kami beriman Sementara Ia tidak Di uji Tidak mungkin Siapapun 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 anda Yang menyatakan Dan memproklamirkan Diri anda Saya beriman Pasti Di uji oleh Allah Pasti Di uji dengan apa? Dengan perintah Di uji dengan apa? Dengan larangan Di uji dengan apa? Dengan berbagai macam Ujian dalam kehidupan dunia Wa la qadafatanna Alladzina Min qablihim Kata Allah Sungguh kami telah Menguji orang-orang Sebelum mereka Fala ya'lamanna Alladzina Sadaqu Wala ya'lamanna Al-Kadhibin Dengan ujian itu Allah pun tahu Siapa yang imannya Jujur Dan siapa yang Imannya Dustar Rupanya Allah menguji itu Karena Allah ingin tahu Sejauh mana Kejujuran kita Dalam beriman Sejauh mana Kejujuran kita Dalam mengikuti Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Untuk kejujuran Dan kejujuran itu Akan di uji oleh Allah SWT Terkadang ujian itu Berupa kesusahan Terkadang ujian itu Berupa kekayaan Apakah ibu-ibu Dan bapak menyangka Banyaknya harta itu Bukan ujian Ujian Wallah Banyak orang kaya Tidak Tidak kuat Dengan ujian Hartanya Sehingga Akhirnya Hartanya Semakin dia Malah merupakan Kepada Allah Hartanya Hanya menimbulkan Kesombongan Keujuban Hartanya Menjadikan Dia Tidak siap Untuk Baik Menghadapi Syaiton Dan bala Tentaranya Hartanya Menjadikan dia Malas Untuk ibadah Kepada Allah SWT Hartanya Malah Menjadikan dia Dunia Semakin terhias Di dadanya Sehingga Ia lebih Mencintai dunia Daripada Akhiratnya Hartanya Menjadikan Ia sibuk Dari berzikir Kepada Allah Dan sibuk Dengan mengingat Hartanya Tersebut Banyak Sekali Orang-orang Yang diberikan Oleh Allah Harta Ternyata Tidak Siap Tidak Mampu Menghadapi Fitnah Harta Yang Sangat Dahsyat Sekali Saudara-saudaraku Sekalian Maka Saudaraku Inilah dia Kalau kita Ingin menapaki Sunnah Rasulullah S.A.W. ini Persiapkan Keiman kita Kejujuran kita Niat kita Yang kuat Sambil Terus Dan terus Dan terus Kita minta Kepada Allah Kekuatan Karena itulah Yang Rasulullah S.A.W. anjurkan Rasulullah S.A.W. mengajarkan Kita sebuah doa Ya Mukallibal Kulub Sabit Kulubana Aladim Wahai yang Membolak Balikan Hati Kokohkan Kuatkan Hati kami Di atas Agamamu Masya Allah Itu doa Jangan sampai Tinggal Itu doa Termasuk doa Yang sering Rasulullah Minta Kepada Allah Ya Mukallibal Kulub Sabit Kalbi Alati Padahal Siapa sih Yang imannya Lebih kuat Dari Rasulullah Siapa sih Yang sudah Mendapatkan Jaminan Surga Kalau bukan Rasulullah S.A.W. dan Para sahabatnya Subhanallah Ternyata Rasulullah Terus Minta Kepada Allah Supaya Dikokohkan Di hati Apalagi Kita Yang imannya Subhanallah Banyak 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 Kita Minta Ya Mukallibal Kulu Sabit Kalbi Alati Ya Mukallibal Kulu Sabit Kalbi Alati Saudaraku Sekalian Kemudian Bagaimana Aplikasi Daripada Menapaki Sunnah Rasulullah S.A.W. Aplikasinya Yang pertama Dengan Cara Menghidupkan Sunnah Rasulullah Dalam Kehidupan Kita Hidupkan Sunnah Rasul Dalam Pribadi Kita Penampilan Kita Ibadah Kita Demikian Pula Akidah Kita Muamalah Kita Dan Berbagai Macam Sisi Kehidupan Kita Hidupkan Sunnah Rasul Pada Pribadi Kita Terlihat Kalau Kita Pengikut Sunnah Dia Makan Dengan Tangan Kanan Dia Minum Pagi Tangan Padahal Kata Rasulullah Yang Makan Dan Minum Pagi Tangan Kiritu Siapa Setan Ketika Kita Makan Pisang Goreng Jatuh Malu Untuk Mengambil Yang Lagi Ngambil Ngambil Yang Baru Kata Rasulullah Padahal Kata Rasulullah Apabila Makanan Salah Seorang Dari Kamu Jatuh Kalau Yada Huli Syaitan Jangan Biarkan Buat Setan Ambil Bersihkan Makan Kata Rasulullah Ini Aja Banyak Yang Masih Malu Aduh Nanti Disebut Serakah Saya Tuh Gimana Masih Mikirin Apa Kata Orang Gak Mikirin Ini Sunnah Rasul S.W. Ada Seorang Sahabat Mempraktikan Itu Dihadapan Kaum Persia Rupanya Ditertawakan Oleh Mereka Kenapa Kata Sahabat Ini Aku Tidak Peduli Kalian Mentertawakan Atau Tidak Tapi Ini Adalah Sunnah Kekasih Rasulullah S.W. Masya Allah Dalam Kehidupan Kita Dalam Pakaian Kita Jangan Jauh Jauh Rasulullah 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 Berjenggot Tidak Berjenggot Rasulullah Menganjurkan Umatnya Berjenggot Tidak Menganjurkan Para sahabatnya Berjenggot Dan yang lain Rasulullah Yang nyuruh Eh Dia bilang Tapi kan Ada ulama Yang mengatakan Makru Cuma Boleh Aja Kok Kamu Ngikutin Ulama Apa Ngikutin Rasul Rasul Yang nyuruh Dan Rasulullah Panjang Jenggotnya Sampai Kalau beliau Sedang Sholat Para sahabat Melihat Jenggotnya Bergoyang Dari belakang Rasulullah Yang mempraktekan Kepada umatnya Apa Kita Tidak Lebih Ridho Dengan Rasul Dan Kita Dahulukan Perasaan Perasaan Kita Ini Saja Pak Berhat Sekali Ya Ada Seorang Ikhwan Datang Ke saya Ustaz Saya Boleh Ustaz Mencukur Jenggot Kenapa Mak Habis Saya Udah Cari Kerjaan Sana Sini Gak Dapat Saya Bilang Sabar Pak Sabar Dia Tidak Sabar Dibakarnya Jenggotnya Dia Masukin Lagi Masukin Lagi Belum Diterima Sampai Tumbuh Lagi Jenggot Kata Saya Emang Jaminan Sama Kamu Iya Betul Juga Iya Gak Usah Khawatir Ada 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 Sudah Ratusan Perusahaan Dia Masukkan Tidak Diterima Juga Hanya Karena Disuruh Cukur Jenggot Sementara Dia Terus Berusaha Kuat Kuat Saya Bilang Akhi Sabar Insyaallah Dibalik Kesabaran Akan Ada Pertolongan Dari Allah Akhirnya Pak Setelah Ratusan Perusahaan Dia Masukkan 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 Semua Menolak Gara-gara Apa Jenggot Saat Dia Hampir Habis Kesabarannya Dan Hampir Mau Cukur Jenggot Tiba-tiba Telepon Berdering Maaf Bapak Ini Iya Betul Bisa Datang Ke Kantor Saya Ada Apa Pak Iya Memang Kami Sudah Ada Butuh Ini Karyawan Gini Langsung Diterima Saat Itu Masya Allah Di Saat Kesabaran Sudah Mulai Apa Habis Disitulah Pertolongan Allah Datang Sebetulnya Pasti Orang Orang Yang Sabar Itu Pasti Allah Tolong Gak Mungkin Allah Cuekin Kan Allah Yang Berfirman Inna Allah Ma'as Sabirin Sesungguhnya Allah Bersama Orang Yang Sabar Iya Kadangkan Banyak Orang Kalau Disuruh Sabar Itu Ada Seorang Ibu Ibu Telepon Ke Saya Curhat Masalah Rumah Tangganya Suaminya Setengah Jam Dia Cerita Jawaban Saya Cuma Satu Sabar Ya Bu Apa Kata Si Ibu Ustaz Apa Enggak Ada Kata Lain Saya Jadi Menurut Ibu Kalau Ibu Sabar Allah Akan Cuek Sama Ibu Gitu Kan Allah Sendiri Yang Menyuruh Inna Allah Ma'as Sabirin Allah Bersama Orang Yang Sabar Allah Sendiri Yang Memberikan Kabar Gembira Wabashir Sabirin Bergembiralah Orang Orang Yang Sabar Kalau Gitu Sabarlah Di Atas Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Menghidupkan Sunnah Rasul Ini Butuh Kesabaran Allah Berfiman Wa'mur Ahla Kabis Solati Was Tabir Alayha Perintahkan Keluargamu Untuk Solat Dan Sabarkan Dirimu Di Atas Solat Kita Mau Solat Saja Butuh Sabar Sabar Buat Khusyuk Terkadang Kita Mau Khusyuk Itu Susah Minta Ambul Baru Lima Menit Khusyuk Setelah Itu Minta Pikiran Kita Kemana Sabar Untuk Tumak Nina Sabar Untuk Betul Betul Kita Masya Allah Ibu Ibu Ini Aplikasi Ini Yang Pertama Menapaki Jejak Sunnah Aplikasi Yang Pertama Hidupkan Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Pada Diri Kita Pada Keluarga Kita Pada Hidup Kita Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Sampai Sampai Ada Seorang Ulama Berkata Iya Ini Setatokta Allah Tuharrik Yadaka Illa Bis Sunnah Faf'al Kalau Kamu Bisa Tidak Menggerakkan Tanganmu Keculi Dengan Sunnah Lakukan Artinya Kalau Kita Bisa Semua Gerakan Kita Ada Dasarnya Dari Sunnah Lakukan Lakukan Makanya Setiap Kita Berusaha Ibu Ketika Berpakaian Jangan Ibu Berpikir Gimana Saya Bisa Cantik Dengan Pakaian Saya Salah Kalau Ibu Berpakaian Jangan Ibu Yang Ibu Pikirkan Bagaimana Saya Supaya Terlihat Menarik Dengan Pakaian Saya Tapi Coba Yang Ibu Pikirkan Apakah Pakaian Saya Sesuai Dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Masalah Itu Yang Ibu Pikirkan Kita Ingin Kita Harus Bangga Dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Masalah Kalau Mereka Orang-orang Yang Tidak Beriman Bangga Dengan Buka-bukaan Bangga Kalau Mereka Buka-bukaan Dianggap Modern Padahal Kan Suku-suku Pedalaman Sana Lebih Buka-bukaan Lagi Maka kita Pengikut Sunnah Rasul Lebih Bangga Dengan Sunnah Memperlihatkan Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Kekuatan Yang Luar Biasa Bagi Seorang Muslim Yang Menyatakan Saya Cinta Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kedua Aplikasi Menapaki Jejak Sunnah Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Berpiman Dalam surat Al-Hujurat Ayat Satu Dan Dua Surat Al-Hujurat Ayat Satu Dan Dua Ayat Satunya Allah Berpiman Wahai Orang Orang Yang Beriman Jangan Kamu Mendahuli Allah Dan Rasul Betakwalah Kamu Kepada Allah Sungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Kata Ibnu Abbas Ketika Menafsirkan Ayat Ini Jangan Kamu Berani Berani Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Allah Dan Sabda Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Sufyan Al-Sawri Berkata Artinya Jangan Sekali-kali Kita Mengucapkan Atau Berbuat Sebelum Allah Dan Rasul Nia Telah Menyampaikan Dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Sallallahu Jangan Sekali-kali Kita Berpendapat Keculitlah Ada Dalilnya Dari Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Di ayat Keduanya Allah Berfiman Ya Ayuhal Lathina Amanu La Tarfau Aswatakum Fawqa Sawtin Nabi Wala Tajharu Lahu Bil Qawlik Jahri Ba'dikum Liba'd Antah Batu A'malukum Wa Antum La Tasy'urun Kata Allah Hai orang-orang Yang Beriman Jangan Kamu Mengangkat Suara Kamu Melebih Suara Rasul Sallallahu Wasallam Dan Jangan Kamu Mengeraskan Suaramu Seperti Mengeraskan Kepada Yang Lainnya Supaya Allah Tidak Batalkan Amalan Kamu Dalam Keadaan Kamu Tidak Merasakannya Kata Syekh Abdurrahman As-Hadi Mengangkat Suara Kita Melebih Suara Rasul Saja Sudah Bisa Membatalkan Amal Maka Mengangkat Pendapat Kita Melebih Pendapat Rasul Lebih Membatalkan Amal Mengangkat Pendapat Siapapun Dari Manusia Melebih Pendapat Rasul Itu Membatalkan Amal Kadang Kita Ketika Melihat Hadis Kita Merasa Kok Begini Kok Begitu Menurut Akal Saya Kok Kayaknya Tidak Masuk Sehingga Akhirnya Pak Sunnah Rasul Di Otak Atik Oleh Akal Dia Sehingga Akhirnya Pendapat Dan Akallah Yang Menjadi Panutan Dia Bahkan Lebih Tinggi Daripada Rasulullah Kalau Sudah Ada Dalil Dari Al-Quran Dan Hadis Kewajiban Kita Apa Samiknah Umar Bin Hattab Berkata Wahai Manusia Tuduh Pendapat Pendapat Kalian Itu Dalam Agama Sungguh Kami Di Perang Hudaibiyah Kami Dahulu Tidak Setuju Dengan Isi Perjanjian Perang Hudaibiyah Fata Umar Bapak Tahu Tidak Tentang Perjanjian Hudaibiyah Itu Jadi Ketika Rasulullah Di tahun Yang Keenam Sama Para Sahabatnya Diperintahkan Oleh Allah Untuk Berumrah Ketika Sampai Di Sebuah Tempat Namanya Hudaibiyah Ditahan Oleh Komusyrikin Tidak Boleh Masuk Akhirnya Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Terjadilah Perdebatan Yang Sengit Dengan Komusyrikin Dan Terjadilah Perdamaian Namanya Perdamaian Hudaibiyah Tapi Isinya Perdamaian Tersebut Banyak Sahabat Bahkan Hampir Seluruh Sahabat Tidak Setuju Apa Isinya Pertama Tawanan Kaum Muslimin Yang Ditawan Oleh Kaum Musyrikin Kaum Muslimin Yang Ditawan Oleh Kaum Musyrikin Tidak Boleh Dikembalikan Kepada Kaum Muslimin Dan Kaum Musyrikin Yang Ditawan Oleh Kaum Muslimin Wajib Dikembalikan Kepada Kaum Musyrikin Jadi Kaum Muslimin Yang Ditawan Oleh Kaum Musyrikin Tidak Boleh Dikembalikan Tapi Kaum Musyrikin Yang Ditawan Oleh Kaum Muslimin Harus Dikembalikan Ternyata Rasulullah Rasulullah Penatangan Setuju Marah Para sahabat Marah Para sahabat Sampai Umar Datang Kepada Abu Bakar Hai Abu Bakar Bukankah Kita Di atas Kebenaran Benar Bukankah Mereka Orang Musyrikin Di atas Kebatilan Benar Falimadha Nu'tihadi Dhaniyah Tau Kenapa Kita Berikan Kehinaan Ini Kepada Mereka Kita Tidak Ritu Apa Kata Abu Bakar Wahai Umar Sesungguhnya Muhammad Itu hanya Melaksanakan Perintah Tuhan Ajib Ya Datang Umar Tidak Puas Dengan Jawaban Abu Bakar Datang Rasulullah Kata Umar Wahai Rasulullah Bukankah Kita Di atas Kebenaran Benar Benar Bukankah Mereka Di atas Kebatilan Benar Lalu Kenapa Kita Memberikan Kehinaan Ini Pada Mereka Rasulullah Kata Rasulullah Wahai Umar Aku Hanyalah Utusan Rabu Aku Hanya Hanya Diperintahkan Sampai Sampai Rasulullah Sahabat Mencukur Mencukur Rambut Bahkan Mencukur Temannya Sampai Sampai Hampir Membunuh Temannya Saking Kesel Dengan Isi Perjanjian Hudaibi Pulanglah Kau Muslimin Ke Kota Madinah Tapi Rupanya Apa Yang Terjadi Pak Rupanya Perjanjian Hudaibi Itu Kemenangan Rasulullah Bebas Mengirimkan Utusan Kesana Kemari Sehingga Berbondong Bondong Orang Masuk Islam Beliau Kirim Ke Kabilah Kabilah Da'i Da'i Mengajarkan Islam Ke Persia Ke Romawi Dan Yang Lainya Islam Semakin Tersebar Luas Akhirnya Melihat Itu Kau Mesirikin Ketakutan Mereka Sendiri Yang Apa Membatalkan Perjanjian Yang Kemudian Rasulullah Siapkan Pasukan Besar 10.000 Pasukan Yang Kemudian Beliau Menguasai Mekah Dengan Dalam Kejadian Fatuh Mekah Kemenangan Tidak Semenjak Itu Umar Berkata Apa Wahai Manusia Tuduh Pendapat Kalian Dalam Agama Terkadang Ketika Kita Melihat Dalil Akal Kita Berkata Kok Gini Kok Gitu Kayak Pendapat Saya Ini Pak Seakan Akan Kita Lebih Pinter Dari Rasulullah Sallallahu Sayur Sayur Jangan Bahasa Jawa Sayur Maka Saudaraku Kalau Anda Mengaku Sebagai Pengikut Rasul Jadilah Anda Di Belakang Rasul Antum Ngomong Teman Anak Ikut Antum Ya Anak Tidak Tau Jalannya Kira Kira Antum Ada Di Depan Atau Belakang Di Belakang Bukan Di Depan Kalau Di Depan Namanya Sok Tau Katanya Mau Ngikut Kok Di Depan Si Kita Pengikut Rasul Berada Di Belakang Rasul Rasul Loh Ke Kanan Kita Ke Kanan Rasul Ke Kiri Kita Ke Kiri Rasul Berhenti Kita Berhenti Itu Pengikut Rasul Baru Kalau Kita Lebih Mendahulukan Akal Kita Pendapat Kita Itu Sama Saja Secara Lisanul Hal Mengatakan Yang Rasul Sampai Kini Kok Kayaknya Gak Sesuai Dengan Keinginan Saya Kayaknya Pendapat Saya Lebih Tinggi Dari Pendapat Rasul Siapa Anda Ya Rajul Beliau Rasulullah Utusan Allah Anda Utusan Siapa Makanya Imam Madhahabi Pak Ucapan Beliau Terhadap Orang-orang Kayak Gini Keras Banget Pak Kalau Kamu Mendapatkan Ada Orang Yang Menolak Sunnah Rasul Dengan Akal Dan Pendapatnya Cekik Itu Dia Kemudian Duduki Karena Dia Setan Saking Keselnya Imam Madhahabi Maksudnya Ini Kok Orang Kurang Ngajar Banget Sama Rasul Berani Menolak Sunnah Rasul Dengan Akal Dan Pendapatnya Lahawla Wala Kuwata Ilah Maka Daritulah Siapapun Kita Ibu Bapak Yang Ingin Menapaki Jejak Kaki Rasul Rasul S.W. Dahulukan Rasul S.W. Jangan Kita Mengucapkan Bicara Tentang Agama Sampai Ada Dalil Rasul S.W. Jangan Dahuli Rasul Dengan Ucapan Kita Jangan Dahuli Rasul Dengan Perbuatan Kita Jangan Kita Lebih Mendahulukan Akal Akal Siapapun Termasuk Akal Kita Di Atas Pendapat Rasul S.W. S.W. Ini Yang Kedua Ibu Ibu Sekalian Yang Ketiga Bagaimana Aplikasi Menapaki Jakati Rasul S.W. S.W. Itu kita Merasa Gembira Dengan Mengkaji Dan Mempelajari Sunnah Rasul S.W. Hadis Rasul Al-Quran Dan Hadis Kita Semangat Belajar Al-Quran Firman Allah Hadis Sabda Rasul Allah S.W. S.W. Maka Semangat Kita Mengkaji Dua Ini Harus Melebih Semangat Kita Mengkaji Yang Lainnya Pak Banyak Orang Yang Lebih Senang Yang Lebih Bangga Kalau Ia Bisa Membawakan Perkataan Orang-orang Barat Berkata Aristoteles Berkata Ini Berkata Ini Kita Tidak Bangga Kita Lebih Senang Membuahkan Kala Allah Kala Rasul Firman Allah Sabda Rasul S.W. Makanya Rasul Mendoakan Mendoakan Orang Yang Mempelajari Hadis Dengan Doanya Yang Mulia Dalam Hadis Yang Mutawatir Rasul S.W. Berdoa Mendoakan Orang Yang Pelajari Hadis Apa Kata Rasul Allah Semoga Allah Memberikan Cahaya Kepada Wajah Orang Yang Mendengarkan Sabdaku Kemudian Ia Memahaminya Lalu Ia Menghafalnya Lalu Ia Menyampaikan Kepada Orang Lain Bayangkan Bapak Dan Ibu Ibu Ternyata Mempelajari Hadis Itu Mendapatkan Doa Rasul Apa Doa Rasul Ini Dia Hadis Yang Sudah Saya Sabuk Tadi Semoga Allah Memberikan Cahaya Kepada Wajah Orang Yang Mendengar Sabdaku Lalu Ia Memahaminya Lalu Ia Menghafalnya Lalu Ia Menyampaikannya Kata Ibn Qayyim Ketika Mencarah Hadis Ini Beliau Berkata Makna Naddor Allah Artinya Cahaya Wajah Yang Berasal Dari Kebahagiaan Hati Karena Orang Ini Saking Cintanya Kepada Rasul Allah Ketika Ia Mempelajari Sabda Sabda Rasul Allah Dia Sangat Bahagia Sekali Melebihi Kebahagiaan Ketika Membaca Surat Terisang Kekasih Saking Gembiranya Terlihat Di Wajahnya Wajahnya Itu Ber Dia Percaya Karena Kebahagiaan Di hatinya Melebihi Segala Sesuatu Ketika Mempelajari Al-Quran Dan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alayhi Masya'Allah Masya'Allah Maka Dari Ibu Ibu Sekalian Pertanyaan Kita Adalah Sudah Berapa Ayat Yang Sudah Kita Pelajari Sudah Berapa Hadis Yang Sudah Kita Pelajari Ayat-ayat Al-Quran Yang Lebih Dari 6.000 Ayat Hadis-hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang Jumlahnya Ratusan Ribu Dan Tidak Mungkin Kita Memahami Ayat Al-Quran Tanpa Mempelajari Hadis Makanya Kata Imam Ahmad Bin Hanbal As-sunnah Tufassir Al-Quran Walais Al-Aqs Sunnah Yang Menafsirkan Al-Quran Dan Tidak Sebaliknya Artinya Kalau Kita Tidak Faham Sunnah Bagaimana Kita Akan Memahami Al-Quran Gak Mungkin Orang Yang Paling Paham Sunnah Dia Yang Paling Paham Al-Quran Umar Bin Khattab Berkata Kata Beliau Nanti Akan Datang Suatu Kaum Yang Mendebat Kalian Dengan Ayat Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Quran Maka Lawan Mereka Dengan Sunnah Rasulullah 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 Kata Umar Bin Khattab Karena Orang Yang Sangat Faham Tentang Sunnah Rasul Hadis Hadis Rasul Dia Yang Paling Paham Tentang Kitab Allah Jalla Wala Ibu Ibu Dan Bapak Sekalian Kaji Dan Kaji Dan Kaji Dengan Penuh Rasa Senang Dan Semangat Abu Said Al-Qudri Ketika Datang Seorang Laki Laki Pemuda Yang Ingin Belajar Hadis Apa Kata Abu Said Marhaban Bi Wasiyyati Rasul Allah Selamat Datang Wasiyyat Rasulullah Pemuda Ini Bingung Maksud Apa Abu Said Pada Abu Said Dahulu Rasulullah Mewasiatkan Kepada Kami Agar Senantiasa Menyambut Orang-orang Yang ingin Belajar Hadis Dan Rasulullah Memerintahkan Kami Agar Memahamkan Manusia Tentang Hadis Itu Dikeluarkan Lai Ibn Abdelbar Dan Kitab Jami Bayanan Ilmu Fadli Dan Hadis Tersebut Hasan Dengan Jalan-Jalan Yang Banyak Lihat Sampai Abu Said Al-Khudri Ketika Ada Orang Yang Datang Ingin Belajar Hadis Nabi S.A.W. Apakah Abu Said Marhaban Bi Wasiyyati Rasulullah Selamat Datang Wasiyat Rasulullah Masya Allah Ibu Ibu Dan Bapak Sekalian Nah Ini Jadi Kalau Kita Memang Ingin Menapaki Jejak Sunnah Berusahalah Semangat Dalam Menuntut Ilmu Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Sunnah Rasulullah S.A.W. S.A.W. Kemudian Yang Terakhir Ibu Ibu Dan Bapak Sekalian Ada Sebuah Pertanyaan Yang Selalu Mengganjal Hati Ustaz Semua Kaum Muslimin Pasti Menyatakan Quran Dan Hadis Saya Yakin Semua Orang Islam Tidak Mungkin Berkata Dasar Saya Bukan Quran Dan Hadis Tidak Mungkin Semua Orang Islam Pasti Akan Menyatakan Dengan Tegas Saya Dasarnya Quran Dan Hadis Lalu Kenapa Akidah Mereka Kok Berbeda Beda Pemahaman Mereka Berbeda Beda Kenapa Bisa Terjadi Seperti Itu Ini Pertanyaan Pernah Ditanyakan Oleh Umar Bin Hotob Kepada Ibnu Abbas Apa Kata Umar Kepada Ibnu Abbas Pada Ibnu Abbas Ini Masya Allah Masih Mudah Jauh Lebih Mudah Dari Umar Apa Kata Umar Hai Ibnu Abbas Saya Merasa Heran Kita Ini Umat Islam Kurannya Satu Nabinya Satu Tapi Kok Bisa Berpecah Belah Apa Kata Ibnu Abbas Hai Amir Al-Mu'minin Kita Para Sahabat Langsung Mengambil Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Langsung Melihat Bagaimana Rasulullah Mempraktekan Langsung Melihat Bagaimana Rasulullah Menafsirkan Maka Kita Pun Memahaminya Dengan Benar Dan Nanti Akan Datang Orang-orang Yang Mempunyai Pendapat Sendiri Al-Quran Dan Hadis Kalau Mereka Masing-masing Punya Pendapat Sendiri Sendiri Di saat Itu Mereka Pasti Berselisih Hai Umar Umar Baru Sadar Oh Iya Rupanya Bu Kalau Memang Masing-masing Kelompok Mengandalkan Pemahaman Sendiri Pasti Berbeda Beda Makanya Rasulullah Sudah Jauh-jauh Hari Memerintahkan Supaya Menjadikan Para sahabat Sebagai Parameter Kita Dalam Memahami Al-Quran Dan Hadis Dalam Hadis-hadis Yang Banyak Sekali Diantarnya Hadis Yang Paling Surih Diantarnya Hadis Riyad At-Tahawid La Muskilul Athar Apakah Rasulullah Kepada Para sahabat Inna Satakunu Fitan Nanti Akan Muncul Fitna Fitna Lalu Para sahabat Berkata Ya Rasulullah Apa yang Engkau Perintahkan Kepada Kepada kami Di saat Muncul Fitna Fitna Itu Apa Kata Rasulullah Tarji'una Ila Amrikumul Awal Kembalilah Kalian Kepada Urusan Kalian Yang Pertama Siapa Itu Rasulullah Tegas Rasulullah Mengabarkan Ketika Nanti Akan Muncul Fitna Fitna Kata Rasulullah Kembalilah Kepada Urusan Kalian Yang Pertama Siapa Lagi Urusan Pertama Kalau Bukan Para sahabat Rasulullah Ayat Al-Quran Memerintahkan Juga Surat At-Tawbah 100 Dan Orang-orang Yang Pertama Kali Masuk Islam Dari Kalangan Muhajirin Dan Ansar Dan Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Mereka Disini Siapa Muhajirin Dan Ansar Allah Ribau Kepada Mereka Dan Mereka Pun Ribau Kepada Allah Menyatakan Keribuan Kepada Siapa Bu Dalam Ayat Ini Kepada Muhajirin Dan Ansar Dan Kepada Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Kebaikan Maka Ikuti Pemahaman Para Sahabat Dalam Memahami Al-Quran Dan Hadis Supaya Kita Dapat Keutamaan Ayat Allah Juga Beriman Jika Mereka Beriman Dengan Seperti Apa Yang Kalian Imani Mereka Akan Dapat Hidayah Tapi Jika Mereka Berpaling Mereka Pasti Dalam Perselesihan Kata Ibn Al-Qayyim Dalam Kitab Dari Seada Ayat Ini Menunjukkan Pujian Kepada Para Sahabat Dimana Allah Mengatakan Jika Mereka Beriman Dengan Seperti Apa Yang Kalian Imani Dan Kalian Ketika Turun Ayat Ini Siapa Para Sahabat Maka Mereka Dapat Hidayah Tapi Jika Mereka Berpaling Mereka Akan Berselisih Itu Menunjukkan Kata Beliau Orang Yang Tidak Mengikuti Pemahaman Para Sahabat Pasti Berselisih Makanya Kalau Kita Melihat Sejarah Munculnya Firqa Firqa Sesat Itu Karena Tidak Mengikuti Pemahaman Para Sahabat Munculnya Syiah Khwarij Murjiah Qodariyah Mu'tazilah Mereka Semua Tidak Mengikuti Pemahaman Siapa Para Sahabat Rasulullah Salawat Allah Ini Dia Ibnu Abbas Ketika Mendatangi Kaum Khwarij Yang Berkumpul Di Sebuah Tempat Namanya Harura Apakah Ibn Abbas Jitukum Min Imbi Ashabi Rasulullah Wa Alayhim Unzilal Quran Wahum A'lamun Nasibih Aku Datang Kepada Kalian Dari Sisi Para Sahabat Kepada Mereka Al-Quran Turun Dan Mereka Yang Paling Paham Tentang Al-Quran Dan Aku Tidak Melihat Di Antara Kalian Ada Yang Pernah Menjadi Sahabat Rasulullah Ini Dia Ada Seorang Seorang Tabiin Yang Bernama Yahya Bin Ya'mar Dalam Sahih Muslim Di Hadis Nomor Satu Yahya Bin Ya'mar Berkata Adalah Yang Pertama Kali Berbicara Tentang Takdir Itu Di Kota Basrah Namanya Ma'bad Al-Juhani Ma'bad Al-Juhani Ini Pak Bu Belajar Kepada Seorang Nasrani Namanya Susan Dari Susan Mengambil Keyakinan Kodariyah Menolak Takdir Kata Yahya Bin Ya'mar Adalah Orang Yang Pertama Kali Bicara Tentang Takdir Itu Di Kota Basrah Namanya Ma'bad Al-Juhani Pantolak Tu'ana Yahuh Humed Bin Abdirrahman Al-Himyari Hajaini Maka Aku Bersama Humed Bin Abdirrahman Pergi Untuk Haji Atu Umroh Dengan Niat Ingin Bertanya Kepara Para Sahabat Ternyata Kami Bertemu Dengan Abdullah Bin Umar Yang Sedang Keluar Masjid Maka Aku Berkata Kepada Ibn Umar Ya Aba Abdirrahman Telah Muncul Di Tempat Kami Orang Orang Yang Mencari Ilmu Yang Aneh Katanya Takdir Tidak Ada Katanya Segala Sesuatu Tidak Ditakdirkan Oleh Allah Itu Bagaimana Aba Abdirrahman Apa Kata Abdullah Bin Umar Kalau Kamu Bertemu Dengan Mereka Kabarkan Kepada Mereka Bahwa Aku Berlepas Diri Dari Mereka Dan Mereka Berlepas Diri Dari Demi Zat Yang Jiwa Ibn Umar Ada Di Tangannya Allah Tidak Akan Menerima Amalan Mereka Sampai Beriman Kepada Takdir Hadassani Abi Bercerita Kepadaku Ayahku Ummah Bin Khattab Lu Menyebutkan Hadis Tentang Pertemuan Dengan Jibril Yang Sangat Panjang Sekali Nah Lihat Bapak Dan Ibu Makanya Seluruh Ulama Dari Seluruh Madhab Sepakat Wajib Kembali Kepada Para Sahabat Ini Dia Imam Syafi Beliau Yang Paling Kuat Menetapkan Fondasi Ini Imam Syafi Dalam Riwayat Rabi Bin Sulaiman Imam Syafi Berkata Beliau Allah Telah Memuji Para Sahabat Dalam Al-Quran Dan Melalui Lisan Rasulullah S.A.W Sampai Berman Kata Begini Mereka Para Sahabat Di Atas Kita Fikuli Aqlin Wajtihadin Wawara'in Dalam Setiap Pemahaman Istihad Kewara'an Istimbat Istidrok Mereka Di atas Kita Kata Imam Syafi Pendapat Mereka Lebih Terpuji Untuk Kita Dan Lebih Layak Kita Ikuti Daripada Pendapat Kita Sendiri Ini Imam Syafi Yang Ngomong Bukan Kita Imam Syafi Mengatakan Begitu Makanya Dalam Madhab Syafi Terkenal Imam Syafi Mengatakan Dalil Dalam Islam Yang pertama Al-Quran Yang kedua Hadis Yang sahih Yang ketiga Ijma Yang keempat Kiyas Yang kelima Kaul Sahabah Pendapat Sahabah Jadi Imam Syafi Menganggap Pendapat Sahabah Itu Hujjah Dalil Beliau Mengatakan Dalam kitab Jima'ul Ilm Ketika Memberikan Apa namanya Pentingnya Kembali Kepada Pemahaman Sahabat Beliau Berkata Apa Ya Menurut kami Itu Hujjah Imam Syafi Luar biasa Dalam Menetapkan Pentingnya Untuk Berhujjah Dengan Pemahaman Para sahabat Rasulullah Ya mas Ya mas Jangan bobok Tidak bobok Imam Malik Imam Ahmad Imam Abu Anifa Semua Sepakat Imam Ahmad Dalam kitab Beliau Aslo Sunnah Beliau Berkata Apa Di antara Pokok Sunnah Di sisi kami Berpegang Kepada Apa yang Dipegang oleh Para sahabat Rasulullah Imam Malik Menegaskan Juga Beliau Berkata Apa Lanyas Luha Amru Hazil Umma Illa Bima Saluh Bi Awal Umat Islam Ini Tidak Beres Kecuali Dengan Apa Yang Memberes Umat Islam Ini Tidak Akan Beres Kecuali Dengan Apa Yang Memberes Generasi Pertamanya Abu Hanifa Berkata Kalau Datang Rasulullah Di atas Kepala Dan Mata Saya Langsung Terima Kalau Itu Datangnya Dari Para Sahabat Di atas Mata Dan Kepala Saya Langsung Terima Bayangkan Maka Itu Menjadi Sebuah Kesepakatan Seluruh Madhab Pentingnya Merujuk Pemahaman Para Sahabat Rasulullah Dalam Memahami Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Nah inilah Bapak Sekalian Iya Jadi Saudaraku Sekalian Jadikan Rasulullah Para sahabat Rasulullah Sebagai Parameter Dalam Memahami Kitab Allah Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Semua Semua Akidah Yang Tidak Diakini Para sahabat Jangan Diakini Semua Ibadah Yang Tidak Dilakukan Oleh Para sahabat Jangan Anda Lakukan Kata Hudaifah Ibn Yaman Kullu Ibadatin Lam Yata'abad Biha Ashabur Oleh Rasulullah Sallallahu Fala Tata'abaduha Setiap Ibadah Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Para sahabat Jangan Dilakukan Ablaw Bimas'ud Berkata Siapa Yang Ingin Mengambil Sebagai Suri Tawla Dan Selain Rasulullah Jadikan Para sahabat Karena Mereka Orang Yang Paling Baik Hatinya Paling Dalam Ilmunya Paling Ringan Bebannya Dan Paling Lurus Hidayah Nah Inilah Bapak Ibu Sekalian Semoga Yang Saya Sampaikan Ini Semakin Memahamkan Kita Dan Menguatkan Kita Dan Mengokohkan Kita Untuk Senantiasa Berpegang Kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mungkin Diantara Bapak Dan Ibu Ada Yang Mau Bertanya Di Persilah Silahkan Langsung Anta Maik Assalamuala Assalamuala Mengapalkannya Tapi Tidak Menghafal Ia Bagaimana Kalau Kita Mempelajari Hadis Hadis Nabi Dan Berusaha Mengamalkan Tapi Tidak Hafal Dapat Tidak Doa Rasul Tadi Dapat Karena Lafad Hadis Tersebut Bermacam Macam Ada Satu Lafad Dengan Ada Lafad Lalu Ia Menghafal Nya Ada Satu Lafad Lagi Lalu Ia Memahaminya Dan Menyampaikannya Dan Para Ulema Seluruhnya Sepakat Bahwa Menghafal Hadis Itu Tidak Wajib Menghafal Hadis Itu Hanya Sebagai Sebuah Keutamaan Saja Ada Kalau Kita Tidak Hafal Maka Ya Tidak Apa Tapi Kalau Kita Hafal Itu Bagus Banget Iya Tidak Bagaimana sikap kita dalam menerima Dan bersikap kepada pemuka agama Yang bertanggung jawab Dalam membuat keputusan Namun secara jelas Terlihat tidak sesuai sunnah Kalau kita sudah jelas tidak sesuai sunnah Tidak boleh diikuti pak Siapapun dia Jangan hanya karena dia Pemimpin kelompok kita Atau yang lainnya Lantas kita terima salah maupun benar Ini sebuah kesalahan Siapapun dia mau pemuka agama Kiai, ulama dan yang lainnya Makanya Imam Syafi berkata Kalau kalian mendapatkan dalam buku Saya ini Pendapat saya yang bertabrakan dengan Sabda Rasul Buang pendapat saya jauh-jauh Hendaklah kamu pegang Sabda Rasulullah SAW Masya Allah Itu yang harus dilakukan Mana yang lebih utama Amalan hati atau amalan zohir Bagaimana menjelaskannya Ibu Sebelumnya saya ingin Ini pertanyaan bagus banget Mana yang lebih utama Amalan hati atau amalan Zohir Saya mau tanya Amalan hati itu contohnya apa Amalan hati contohnya apa Khushu Ikhlas Cinta kepada Allah Takut kepada Allah Niat Jujur Itu semua apa Amalan Sekarang bu Mungkinkah amalan badan akan muncul Tanpa ada Cinta kepada Allah Makanya Amalan hati itu sumber Munculnya amalan Badan Amalan badan akan muncul Ketika ada Amalan hati Ada pun kalau Amalan badan yang tidak Disertai dengan amalan hati Hakikatnya kemunafikan Ibu Semakin cinta kepada Allah Semakin kuat beribadah kepada Allah Semakin takut kepada Allah Semakin tak kuat Meninggalkan larangan Allah Maka dari itu Mana yang lebih besar Yang lebih besar Tentu amalan hati Ya Bukan berarti Amalan badan ditinggalkan Tidak Justru amalan hati Ketika kokoh di hati kita Semakin menimbulkan Amalan badan Maka kalau ada orang berkata Saya walaupun gak berjilbab Tapi hati saya dijilbabin Kita katakan Dijilbabin pakai apa Kalau dijilbabin pakai iman Pakai cinta Kepada Allah Pasti dia akan Tunduk dan patuh Tapi kalau dijilbabinnya Pakai kufur dan maksiat Dia tidak akan Tunduk dan patuh Maka dari itu Kalau dikatakan Mana yang lebih utama Mana yang lebih besar Amalan hati Apa amalan badan Saya jawab Amalan hati Jauh lebih utama Makanya lihat Para sahabat itu Bu Kata Al-Hasan Al-Basri Apa Para sahabat itu Tidak diberikan oleh Allah Keutamaan Karena banyaknya Salat Bukan pula Karena banyaknya Kuasa Tapi mereka diberikan Keutamaan oleh Allah Karena apa yang ada Di hati mereka Apa yang ada Di mana Di dada mereka Berupa keimanan Ketakuan Rasa takut Keikhlasan Dan yang lainnya Ya Nah itu Jika kita berada Di lingkungan Yang tidak sunnah Untuk mendakwahi Untuk menghindari Perdebatan Kita hijrah Ke lingkungan sunnah Apakah termasuk Memotokan Selaturahim Tidak termasuk Kita hijrah Ke lingkungan Yang lebih sunnah Untuk mempertahankan Dan istiqomah Mempertahankan Keimanan Bagus Sambil kita Menyambung Selaturahim Ya Sambil kita Menyambung Selaturahim Sambil kita Berusaha Untuk mengajak Sedikit Tema sedikit Ya Itu gak masalah Bukan dalam hadis Rasulullah Bersabda Kodekana Himakana Koblakum Rajulun Kotalatis Atan Watis Ina Nafsan Dahulu Kata Rasulullah Ada orang yang Pernah membunuh 99 jiwa Lalu Ia mencari Ulama Ternyata Ditunjukkan Kepada Ahli Ibadah Lalu Ia nanya Ada orang Yang sudah Membunuh 99 jiwa Ada gak Pintu Taubat Apa kata Ahli Ibadah Ini Gak Ada Dibunuh Fakamala Biha Mi'ah Sehingga 100 jiwa Sudah Dia Bunuh Lalu Ia ingin Taubat Tapi Dia Bingung Nyari Lagi Kali Ini Dia Ditunjukkan Kepada Ulama Apa Kata Ulama Ini Faman Yahulu Baina Kawabaina Taubat Apa Yang Menghalangi Kamu Dari Taubat Tinggalkan Negerimu Yang Rusak Pergilah Ke Negeri Sana Banyak Orang Soleh Di Sana Teribadalah Kamu Bersama Mereka Lihat Orang Ini Disuruh Pindah Dari Tempatnya Yang Ia Muruk Dan Akibat Tempatnya Itu Dia Berbuat Maksud Siap Kalau Memang Kita Ingin Mencari Tempat Yang Bisa Membantu Keimanan Kita Dan Istiqomah Kita Bagus Tapi Jangan Sekali-kali Berharap Saya Pengen Punya Tetangga Atau Teman Yang Tidak Ada Salahnya Ini Susah Yang Susah Itu Begitu Kita Berteman Sama Orang Salah Dikit Langsung Dijauhin Kemungkin Bisa Kecuali Kalau Mau Berteman Sama Malaikat Sesoleh Apapun Manusia Pasti Ada Kekurangan Enggak Pasti Itu Makanya Allah Mengatakan Kepada Nabi Muhammad Apa Sabarkan Dirimu Untuk Bergaul Dengan Orang-orang Yang Senantiasa Menyeru Allah Di waktu Pagi Dan Petang Disuruh Sabar Itu Bapak Ibu Masih ada yang bertanya Udah gak ada ya Alhamdulillah Kalau gak ada lagi Baik Ada nih Emang boleh baca nih Bagaimana sikap kita Orang yang mencibir kita Tapi dia menghidupkan sunnah Mencibir Emang sunnah Ini bingung Saya Dia mencibir kita Tapi dia menghidupkan sunnah Ya kita katakan Dia belum mengamalkan sunnah Dalam itu Nah Menghadapi orang yang mencibir kita Kita lawan lagi Dengan sunnah Caranya gimana Rasulullah Rasulullah Besabda Ya Wa ini meru'un Syatamaka Wa ayyaroka Bi amrin Ya'lamu Fika Fala tu'ayirhu Bi amrin Ka'lamu Fih Wada'wabalahu Alayh Wa ajruhulak Kalau ada orang Yang mencibir kamu Menjelek-jelekan kamu Dengan aib Yang memang Ada pada diri kamu Jangan balas Dengan menjelek-jelekan Dia dengan aib Yang kamu tahu Ada pada diri dia Biarkan dosanya Buat dia Pahalanya Buat kamu Jadi kalau ada orang Yang mencibir kita Cuekin aja Hati boleh panas Tapi buat apa Kita balas Apa manfaatnya Pernah Pak Abu Bakar Dicacimaki oleh seseorang Dicacimaki Abu Bakar diem aja Dicacimaki lagi Abu Bakar diem aja Melihat itu Rasulullah tersenyum Dicacimaki lagi Abu Bakar diem aja Dicacimaki lagi Lupanya Abu Bakar Tidak tahan Balas Abu Bakar Mencaci Rasulullah pergi Melihat itu Abu Bakar Mengejar Rasulullah S.A.W. Abu Bakar bertanya Ya Rasulullah Ketika aku diam Tidak membalas Engkau tersenyum Kepada aku Ketika aku membalas Engkau pergi Apa kata Rasulullah Ketika Engkau diam Tadi aku melihat Malaikat yang membalas Untukmu Dan ketika Engkau membalas Aku lihat Setan hadir Dan aku tidak Mau menghadiri Majlis yang dihadiri Setan Jadi kalau kita Yang ngebalas Setan yang hadir Jadi gimana dong Supaya setan Nggak hadir Biarkan Malaikat Yang akan membalasnya Mendingan mana coba Yang ngebalas Malaikat atau kita Biarin Malaikat yang membalas Udah dia dosanya Buat dia Udah gitu yang jawab Malaikat Kita sih enjoy Enjoy aja Tenang Tenang aja Nggak usah dipikirin Sabar nggak ada batasnya Pak Iya Emang Kalau ada orang bilang Begini Saya sudah hampir Habis kesabaran Itu artinya Nggak sabar Ya Cuyakin aja Masih ada lagi Nggak ya Disini Yang belum dibaca Sepertinya Sudah deh Alhamdulillah Betul Apakah Yang harus kita yakin Semua imam madhab Dalam masalah akidah sama Semua Mereka yang berbeda Mereka yang berbeda Beda Yang kedua Pemahaman yang beda Dalam memahami Al-Quran Dan Hadis Dan mereka memang Ahlinya dalam memahami Kenapa tidak merujuk para sahabat Kalau para sahabat Kalau para sahabat Kalau para sahabat juga berselisih Gimana Makanya Pak Perselisian mereka Tidak lepas dari perselisian Para sahabat Mereka hanya Merojikan Pendapat Sipulan Ini merujikan pendapat Sipulan Tapi ketika Masalah itu Baru muncul Dan tidak ada Di zaman sahabat Mereka masing-masing Beristihad Terjadi lagi Perselisian Faham tidak Pak Iya Baik Saya kira cukup Sampai disini Bapak dan Ibu Sekalian Mohon maaf Bila ada kata-kata Yang tak Berkenan di hati Yang benar semuanya Dari Allah Yang salah itu Dari kekurangan ilmu saya Yang subhanahu Minhandi Asyadu Alla ila ila Anta Astagru Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh